Menko Polhukam, Mahfud MD merespon santai soal ex-ketua MK Anwar Usman yang merasa difitnah. Anwar merasa difitnah secara keji oleh opini publik dan putusan Majelis Kehormatan MK yang menyebutnya melanggar etik berat. Mahfud MD justru balik bertanya bahwa siapa yang menurut Anwar memfitnah dirinya. Ia pun mengarahkan persoalan itu untuk disampaikan kepada yang memutus perkara. Hal itu disampaikan Mahfud saat ditemui awak media pada Kamis 9 November 2023. Usai Anwar diperhentikan dari ketua MK, ia tidak menyatakan sikap akan mengundurkan diri dari MK. Ia justru memposisikan dirinya sebagai korban fitnah publik. Di sisi lain, Mahfud menyebut Anwar memang tidak diwajibkan mundur. Hal itu jika dilihat melalui kacamata hukum. Namun Mahfud bilang secara etik dan moral, pengunduran diri itu adalah urusan Anwar sendiri. Sebagai informasi, Anwar telah dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Anwar juga tidak boleh menjabat menjadi pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Putusan tersebut diketuk oleh MK dalam sidang pembacaan putusan etik pada selasa 7 November 2023. Dugaan pelanggaran kode etik itu mencuat setelah MK mengabulkan gugatan terkait syarat usia Capres dan Cawapres. Putusan MK itu seolah memberi tiket bagi putera sulung Presiden Jokowi, Ibran Raka Buming Raka, melaju pada Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!